Intro Nah Pemirsa selamat malam dengan saya Ika Rata Dewi Nah Pemirsa selamat malam dengan saya Ika Rata Dewi Nah Pemirsa kali ini saya sudah menghadirkan narasumber saya Dengan kuasa hukum dari pasien yang bernama Yanti Bunardi Usia 84 tahun Yakni Bang Nasib Siahaan SH Nah Pemirsa pasien bernama Yanti Bunardi ini Pernah didiagnosis memiliki riwayat penyakit kekurangan cairan Dan pernah dirawat di rumah sakit awal bros Nah disini ada sedikit polamik mengenai perawatan yang ada di rumah sakit awal bros Untuk itu Pemirsa kita simak saja apa saja sebenarnya permasalahan yang terjadi Antara pasien yang bernama Yanti Bunardi Nenek berusia 84 tahun Nah Pemirsa sebelum video ini kita tayangkan Kita juga sudah melakukan konfirmasi kepada rumah sakit awal bros Namun dari rumah sakit awal bros belum bisa memberikan klarifikasi ataupun jawaban Dan kita juga masih menunggu jawaban dari rumah sakit awal bros Yang tentunya kita akan tindak lanjutin untuk keisangan harinya Nah untuk Pemirsa jangan kemana-mana masih di Terdebat TV Kita simak saja apa saja yang akan disampaikan oleh Bang Nasib Sihaan Silahkan Bang Nasib Sihaan Baik Bang Nasib Sihaan Yanti Bunardi usia 80 tahun Seorang nenek klien Anda Pernah dinyatakan Terdampak COVID-19 Padahal sebenarnya tidak terdampak Apa yang ingin Anda sampaikan dalam hal ini? Inilah yang menjadi pertanyaan saya Dan menjadi keundangan saya Setelah kekuasa hukum ini saat ini Dari awal klien saya ini sampai ke rumah sakit awal bros ini Di isolasi dengan segala upaya Saya menarik klien saya ini Akhirnya berpindah ke ruang VIP Kenapa saya harus Berkeyakinan bahwa klien saya ini Tidak terserang COVID Karena ibu daripada klien saya ini tidak pergi kemana-mana Dia berada di rumah Tidak pernah keluar Tidak pernah bersentuhan dengan orang yang Terkontaminasi Karena sebelum ketahuan saya COVID ini adalah penyakit pandemi yang dimana kita harus tertular Atau ditularkan Jadi saya berpendapat Ketika klien saya ini direpit Oleh rumah sakit hasilnya adalah negatif Eh non-reaktif Non-reaktif ya Kalau PCR itu kan negatif positif Yang diambil turun hidung sama temuk organ Namun rumah sakit memasukkannya isolasi Nah ini tidak sangat keberatan Oke lah supaya ini singkat cerita Kita akhirnya harus membaca resum medis Dari resum medis yang ada sama saya Yang dikeluarkan oleh awal bros Awal bros disini tidak jujur Tidak jujur menerangkan Bahwa hasil PCRnya itu mereka tidak pernah menyatakan negatif atau positif Dua kali hasil PCR Padahal secara lisan Perawat ketiga itu Mengatakan kepada kita Selamat bu Ternyata memang benar ibu tidak COVID Sudah keluar hasil PCRnya Hasil swabnya Itu negatif Dengan statement seperti itu Kita akhirnya bisa pulang Ke rumah Namun pulang ke rumah Setelah di rumah kita baca lagi Loh kenapa tidak disebutkan disini Hasil itu negatif Namun dinyatakan masih Menjadi pasien dalam pengawasan Setelah kita bertanya kepada teman-teman Di saat gas COVID Pasien yang PDP Otomatis nanti dalam satu rumah Akan di swab Kita jadi ketakutan juga Termasuk saya jadi ketakutan Karena saya berhubungan dengan keluarga ini Tentunya saya Kalau ingin dinyatakan PDP Dia sudah menjadi pasien Tentu akan dicari Dari mana si pasien ini Dapat penyakit ini Dengan analisa kita Dan bertanya kepada kawan-kawan kita Dokter beberapa dokter Yang menangani COVID di Jakarta Teman saya itu menyarankan saya Untuk melakukan Coba di repit Sendiri saja di rumah Repit mandiri Setelah kita repit mandiri Ternyata hasilnya memang non-reaktif Non-reaktif memang hasilnya Non-reaktif hasilnya Ini kita bayar sendiri Kita bawa dokter sendiri Menurut dokter yang Merepit ini Kalau sudah Rapid test itu non-reaktif Nggak perlu lagi di PCR Sebenarnya memang Nggak ada virus di badan Yang mau apain di PCR Ini kebenarannya bagaimana Saya pikir itu benar Karena untuk apa Kita lakukan pindangan Ambil rapid test Yang non-reaktif Artinya nggak ada virus Kita swab lagi Dan nggak ada guna juga Kalau juga bisa kita bertanggung jawabkan Klaim kita ini Berumur 85 tahun Mau keluar ke mana Semuanya juga orang stay from home Walk from home Nggak ada pergi ke mana-mana Nggak ada kontak dengan Daerah merah Daerah jurnal hitam Orang yang terkontaminasi Namun sangat-sangat kita takut Saya selaku kuasa hukum Harus meng-clearkan Klaim saya ini Dari PDP Pada tanggal 18 Saya selaku kuasa hukum Mendatangi rumah saya di Albros Bermodalkan Non-reaktif ini Saya meminta Supaya kita Membayar sendiri Biaya pengobatan Klaim kita Kita tidak mau Ditanggung oleh pemerintah Karena setahu kita Apabila kita Dan menurut pendapat kita Kalau kita Dibayar oleh pemerintah Berarti kita sudah mengakui Kita adalah pasien COVID Kita tidak mau Tidak jujur kepada pemerintah Namun sangat terkejut Kita di rumah sakit Mereka memaksakan kita Harus sudah dibayar oleh Negara Mereka sudah menggiling negara Atas nama klien kita Yang tipunat ini Berapa mereka biling Kita tidak tahu Tetapi waktu kita biling pertama Dia disuruhnya Kita bayar 27 juta Setelah kita datang ke sana Ditagi 37 juta Kita tanya 37 juta Itu apa Bayar apa Diterangkan seperti macam Tindakan ICU pada ini Ini tidak kita Tidak kita terima Tidak kita terima Nah setelah itu Akhirnya datang Kepala Keperawatan Sama seorang laki-laki Udah lapa Gak usah diributin lagi Ini juga sudah kita amankan Di Satgas Bahwa ini sudah masuk Kepada pembayar negara Kesimpulan dari Keterangan Bidani Kepada Bidu ini Pertanyaan yang pertama Apakah benar Orang yang gak COVID Tapi itu bisa dibayai oleh COVID Karena sudah kita buktikan Ternyata kan Nenek kita gak bisa COVID Kenapa kita akhirnya Jadi gak mau ngotot-ngotot ribut Karena mereka menjamin Sudah deh Ya Yang penting ini gak COVID Yang penting ini gak akan ada Satgas lagi datang ke rumah Karena statement seperti itu Ya akhirnya kita pulang Tapi kan saya selaku penegak hukum Selaku lawyer Jadi bertanya dong Apa bisa seperti ini Apakah satu kesalahan Administratif harus kita pertahankan Hanya karena Kita tidak mau mengkoreksi Inilah yang menjadi Pertanyaan saya sebenarnya Selaku Saya sebagai advokat Advokat itu adalah pendagak hukum Yang menjadi pertanyaan Sebagai saya Kalau klien saya sebenarnya Dengan selesainya persoalan ini Bagi dia udahlah Kapain ribut-ribut Tetapi bagi saya Ini hal yang mengganjal Karena saya mengikuti ini Dari awal Dari mulai Klien saya ini Dimasukkan ke isolasi Saya sudah keberatan Karena hasil repitesnya Non-reaktif Saya berhasil memindahkan Ke Ke VIP Ternyata di VIP Mereka memaksakan lagi Mengambil Scept claim saya ini Negatif lagi Sampai kepada Diling pembayarannya Ini yang menjadi Menjadi Kotak pandora Di otak saya Yang sampai sekarang Menjadi pertanyaan Sebisa mungkin Ini Jangan terjadi lagi Kepada pasien-pasien lain Sangat mengerikan kan Apabila Di isolasi Seorang orang tua Yang 85 tahun Dibiarkan begitu saja Stres akhirnya meninggal Ternyata dia bukan COVID kan Sangat mengerikan Nah ini yang saya Harusnya rumah sakit Coba ke depan Terutama walrus Tolong hati-hati Dalam mendiagnosa orang Dia COVID atau tidak COVID Kalaupun harus non-reaktif Atau bagaimana Harus ada sekandar yang jelas Jangan main duga-duga Jangan main rekayasa Itu saja Sibusan saya Selaku kuasa hukum Terima kasih Ada enggak Mungkin Dari Awal Pro sendiri Mungkin Menyatakan Bahwa Dengan cara Seperti itu Itu adalah Cara yang Sudah pernah dilakukan Sebelumnya Pada pasien yang lain Kalau itu Tidak pernah kita Pertanyakan Cuma karena kita Kesana Hanya berbicara Satu pasien Saja Satu pasien Kita tidak mau Menanyakan Tindakan-tindakan Kepada pasien-pasien lain Saya tidak pernah Maka bantu Tapi yang saya Tengok mereka Ngotot Ini bahwa Tindakan ini Sudah benar Begitu Itu saja Kalau menurut Bang Nasya Apakah itu Juga melakukan hukum Kalau menurut saya Kalau dari logikanya Sudah melakukan hukum Sudah melakukan hukum Secara logikanya Artinya Kan tidak Tidak terbukti Bahwa Klaim saya ini Adalah opin Ini Masalah Hulus tugas ini Kalau memang Diklaim Hulus tugas Berkaitan dengan Pemerintah Kota Batang Apa mungkin Yang ingin Sampaikan kepada Pemerintah Kota Batang Terkait dengan Insiden ini Saya pikir Saya tidak tahu Bagaimana Antara Gugus tugas COVID Dengan rumah sakit Rumah sakit Selaku Stakeholder Daripada Gugus tugas Bagaimana Cara pengklaimannya Bagaimana Standar operasionalnya Saya kurang Ngerti Tetapi Saya perlu Memberikan Masukan Paling tidak Atau Memberikan saran Kepada Gugus tugas Agar Pasien-pasien Atau Klaim-klaim yang Diajukan oleh Rumah sakit Tolong Di Review Atau Di Kelo Up Kembali Keberadaan Setiap pasien Yang sudah Dimasukkan Dalam PDP Sebagai Pasien Dimasukkan Dimasukkan Namanya Kepada Gugus tugas Itu Supaya Lebih hati-hati Lebih hati-hati Dan Lebih Ditelah Dengan Baik Apakah Benar Pasien ini Pasien PDP Karena Tidak Tertutup Kemungkinan Nanti Orang Pilih Biasa Atau Penyakit TBC Berobat Langsung Mati Karena Isolasi Dinyatakan COVID Dan Negara Utang Gawa Ini Harus Hati-hati Walaupun Memang Anggaran COVID Ini Presiden Sudah Mengeluarkan Kelonggaran Dalam Pencairannya Dan Kelonggaran Dalam Penggunaannya Tapi Kita Harus Berhati-hati Kenapa Kalau Memang Mereka Sudah Berobat Untuk Kesembuhan Bukan COVID Harusnya Ketanggung Sendiri Begitu Kanye Men agree Eh 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 Terima kasih telah menonton!